Intro Selena Marian Hendrich-Pang adalah salah satu mahasiswa program studi fashion product design and business Universitas Jiputra yang ikut ambil bagian dalam fashion show tukas akhir yang bertajuk fashionologi. Dalam karya fashion, mahasiswa Sme sedar akhir ini menampilkan tema sustainable fashion dengan mengusung konsep pemanfaatan limbah logam dengan gaya avant-garde. Karya Selena merupakan brand yang mengekspresikan kebebasan seni melalui pengerjaan yang eksperimental yang melengkapi garmen dan memberikan kesan berani. Ini karya saya, saya menggunakan limbah logam lima untuk menjadi pengaplikasian ekonomi pada bisana tersebut. Bisana ini dimasak akan gajar dan untuk dapat membantu permasalahan limbah logam. Kenapa memilih limbah logam? Untuk logam lima ini karena masalahnya sudah cukup besar dan untuk limbah logam lima itu bisa dilelehkan. Jadi agar tidak menjadi limbah laki, limbah logam lima tersebut bisa diolah kembali dengan menggunakan latihan teknik yaitu dilelehkan dan mungkin bisa menjadi anksesoris dan juga mungkin bisa menjadi perusahaan lainnya. Rubit enggak ini? Untuk sebenarnya tidak terlalu rumit, cuma memang perlu proses yang teliti dan memang harus memastikan dengan kesan berani. Berapa lama? Berapa lama? Berapa lama? Bisa penamu ini limbah logam, limahnya ini dipadukan sama bahan apal tersebut. Untuk baju ini itu bahan pulis sintetis agar kuat untuk membawa pekan timahnya dan juga bisa menyalakan hampir timbalon tersebut. Butuh berapa lama untuk menghasilkan karya ini? Untuk lima bisana dengan beberapa pis yang berbeda-beda itu mungkin sekitar 3-4 persen. Sementara itu, Marini Yunita Tansil, Ketua Program Studi Fashion, Product Design & Business, menekaskan bahwa fashionology adalah wadah bagi mahasiswa semester akhir FPT untuk memenaihkan karya tugas akhir sekaligus untuk tes market. N-Wall graduation show yang terdiri dari dua yaitu exhibition selama tiga hari dan fashion show yang bertepatan pada tanggal 8 Juni hari ini. Ini adalah karya mahasiswa semester 8 yaitu karya-karya tugas akhir yang telah mereka kerjakan setelah empat tahun kuliah di Universitas Putra. Ada yang unik, Bu? Ya, ada tiga tema besar yaitu pertama sustainable yaitu mengangkat limbah, kemudian ada isu-isu sosial seperti persamaan gender dan juga mengenai wasterai Malaysia yaitu mengangkat bati, ada yang mengangkat candi pambanan, kemudian wayang, dan lain-lain. Proses kurang setelah apa saja standar? Yang pertama adalah kesesuaian dengan tema, kemudian produknya, kemudian ada desain yang memang unik dan mempunyai nilai komersial yang tinggi. Dan yang terakhir adalah look overall, jadi dari head to toe itu harus sesuai dengan standar fashion show. Selain fashion, beraksesoris limbah lokam, dalam fashion show kali ini juga ditampilkan karya mahasiswa lainnya seperti pemanfaatan limbah senin, sepatu dari limbah kopi, pedestrian fauna Indonesia yakni merah hijau hingga mengangkap konsep pada toko wayang cakil. Farid Arman, Surabaya TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!